. Wasit adalah pengatur pertandingan di lapangan, memiliki hak penuh selama pertandingan kepada seluruh pemain dan pelatih dan ofisial sebuah tim. Wasit juga harus dihargai dan dihormati setiap pemain. Namun tidak dengan keeper Deltras Herman Batak. Herman Batak menjatuhkan No Alamsah di kotak 16 meter. Namun keputusan Wasit Novari Isan diprotes para pemain Deltras. Herman sampai memukul sang pengadil lapangan hijau itu sampai TKO. Peluang kembali didapatkan titik putih ditunjuk oleh Wasit Novari Isan terhadap pelanggaran Herman Batak untuk No Alamsah. Ya sebuah karir poik wasit kita berikan kepada Haryono yang tanggung sangat baik mengawali upaya serangan dari lini tengah. Merangkut Umpas 1-2 adalah sebelum akhirnya memberikan kesempatan kepada No Alamsah untuk melakukan tusukan. Sebelum akhirnya dilanggar oleh Herman Batak. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Herman Batak. Sekali lagi tidak perlu tindakan dilakukan oleh Herman Batak. Ini sebuah langkah tidak terpunyi terhadap dari Herman Batak. Ya Herman Batak sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak perlu kita lihat. Menyerang melalui dorongan terhadap Wasit Novari Isan. Dan ini juga akan menjadi sebuah rekaman yang bisa menjadi bukti untuk komisi disiplin terhadap pergerakan. Wow ada juga tendangan ya. Iya dan kita lihat sangat menderita sebuah kerjangan dari Herman Batak terhadap Wasit Novari Isan. Memang layak sedih gajah kartu merah. Kita lihat dalam tayangan lambat bagian Umpan Haryono. Kita memang harus melihat ada gerakan tangan dari Herman Batak yang mengenai kaki dari No Alamsah. Gitu dia. Ada kaitan tangan dari Herman Batak untuk No Alamsah. No Alamsah. Ini dia. Kita lihat dalam tayangan lambat pelan-pelan dan itu dia. Iya dan dalam posisi mutlak penguasaan gula masih di Milko Le No Alamsah. Terus diberikan. Iya dan kita lihat berlebihan. Sangat tidak pantas diberikan oleh orang pemain profesional kita lihat. Harus jadi mengontrol emosinya. Dan memang akhirnya kartu merah layak diberikan kepada Herman Batak. Iya kartu merah tampaknya dikeluarkan oleh Wasit Novari Isan. Saya rasa bukan hanya kartu merah tapi juga hukuman dari komisi disiplin akan segera. Anak sama-sama kita saksikan mengambil ancang-ancang adalah Milian Radovic. Dan di posisi yang sama Wahyudi kembali tertipu. Dan skor punya di 2-0 persipat nunggu atas Deltras FC Sido Arjo. Iya cukup menarik kita lihat dalam kesempatan kedua Milian Radovic melepaskan tendangan ke arah yang sama. Dan Wahyudi pun bergerak ke arah yang sama. Sempat mengenai bola namun terlalu keras nampaknya. Sehingga menyulutkan bagi Wahyudi untuk mementahkan alur bola dari Milian Radovic. Goal ke-11 dari Milian Radovic dan 8 diantaranya melalui eksekusi penalti. Dan menjadi top score sementara bagi Persib Bandung di musim ini. Ya sebuah teknik dasar yang dilakukan oleh Milian Radovic ketika tendangan penalti harus diulang. Ia sama sekali tidak merubah arah bola. Tetap yakin dengan pilihannya. Walaupun sebenarnya sudah terbaca oleh Wahyudi dan resiko yang akan ia ambil karena akan terbaca oleh Wahyudi. Tapi ternyata masih berhasil menambah jumlah goal untuk Persib Bandung di sore hari ini. Ya dan fakta ini memang terbaca oleh Wahyudi.